Intro Diduga sopir berhalusinasi sebuah minibus di Blitar tiba di Banyulonong masuk ke dalam warung nasi. Akibatnya bangunan warung semi permanen tersebut hancur. Bahkan bodi mobil bagian depan pun rusak parah akibat benturan. Tidak ada korban dalam kejadian ini namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Mobil minibus yang dikemudikan Agung Sabutro, warga desa Sumbernanas, kecamatan Ponggo, Kebupatan Blitar, tiba-tiba lepas kontrol. Akibatnya mobil nyelonong masuk ke dalam warung nasi di Jalan Raya Talur. Praktis bangunan warung semi permanen tersebut berantakan dan nyaris robo. Tak hanya itu, mobil berplat nomor AD1913PS ini, bodi bagian depan juga ringsak akibat benturan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena pada saat kejadian warung dalam kondisi tutup. Pengemudi mobil mengaku saat itu ia melaju dengan kecamatan 50 hingga 60 km per jam. Saat di lokasi, ia seperti melihat ada seseorang yang menyeberang jalan, sehingga harus membanding setiap kekiri hingga menabrak warung. Labu merah ini, tidak terlalu cepat. Tidak, barusan ini, barusan saya, barusan berangkat ya. Barusan berangkat ya, mau kemalang. Maka ini kan cuma kemalang, mau ambil jagangan hijau itu. Kasat lantas polis betar AKP Rudi Purwanto mengatakan, mobil melaju dari arah barat ke timur. Diduga sopir berhalusinasi, sehingga terjadi kecelakaan. Ini mengendari dari arah barat ke timur, sehingga sekitar 40 sampai 50. Tiba-tiba si pemudi ini melihat kayak seolah-olah ada orang menyeberang. Padahal tidak ada yang menulis pemudi. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus kecelakaan dalam penanganan sat lantas polres milita.